Ada pertanyaan dari Om Didi, dia tuliskan apakah ingat Tuhan itu harus selalu berhubungan dengan kekayaan dan hari sabat? Apakah ingat Tuhan harus dengan apa ya? Kalau kita lihat pada saat kita diperintahkan untuk mengingat Tuhan, dia katakan bukan hanya tentang apa ya, tentang kekayaan atau hari sabat, tetapi keseluruhan jiwa, keseluruhan hati dan jiwa kita. Bagaimana kalian digunakan kata apa? Kata lalu kita sempat pelajari, digunakan juga kata nefes, soul. Jadi seluruh keberadaan kita, keseluruhan keberadaan kita, itulah kita mengingat Tuhan atau mencintai Tuhan pada saat kita mengingat Dia. Jiwa dan raga. Iya, jiwa dan raga. Betul sekali. Jiwa dan raga. Keseluruhan jiwa dan raga. Jadi bukan hanya harta, tapi jiwa dan raga mungkin tambahannya. Jadi mungkin ada yang dapat bantu saya untuk dapat lebih memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Jadi bukan hanya dengan harta. Tetapi tentu saja Tuhan mengetahui bahwa apa yang dikatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi seringkali, itulah sebabnya hati itu yang mendapatkan penekanan. Kenapa? Karena hati ini mungkin seperti jadi jurumudi ya, kemana kita mau akan pergi. Kalau harta itu, kedudukan, posisi, atau apalah itu, itu di situ lah ya. Jadi kita harus mengingat Tuhan, gantinya mengingat hati yang mengarah kemana itu. Hati yang sedang mengarah kemana itu yang harus kita jaga betul-betul hati kita. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi mau takut bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, sepagi hari waktu Indonesia. Pada bagian yang kedua, ya dengan permohonan-pemohonan doa. Jika ada hal-hal.